dan bagi bola supporter mas boleh diceritanya sih bagaimana perjalanan karir mas Gufroni kan kita ketahui mas Gufroni kan menjadi andalan di Dewa Nitu sebelum Dewa Nitu kelas balik mas Gufroni pernah melalang Buana kan ya boleh diceritakan sedikit mas kemana aja waktu itu pernah melalang Buana di Liga Indonesia belum berjodoh ke Dewa Nitu ini apa pertama dulu tuh U21 Gersik kan mas pertama dulu itu suruh seleksi kan ke persekres U21 itu ya kita kan dari desa kan gak tau mau Gersik itu kotanya gimana kita sama temenku anak batu itu namanya Ludvi kita berantarlah subuh dari Malang mau ke Gersik itu kita ini pak salah jalan salah masuk tol bawah salah masuk tol subuh-subuh itu mas itu mau seleksi mas pas seleksi apa pas seleksi itu ya dimana di Gersik itu kita putaran kedua U21 itu langsung lolos kan terus dari U21 itu kita dinaikkan ke senior 10 orang 2017 ya mas ya tidak salah mas yang harus ada pemain U23 nya itu mas yang 3 itu main itu loh oh yang kebijakan regulasi itu mas ya ya nah itu ikut senior alhamdulillah main terus kan disitu sama Arsat sama Satriya Tama kan itu mas waktu itu itulah kalau disana itu 2 tahun di Persepres 2 tahun terus ya terus degradasi itu kan ini ada kena mafia-mafia itu kan nah terus dari situ aku ikut Madura FC Madura FC di Liga 2 mas apa di mana itu Madura FC Liga 2 ya tidak salah ya apa yang itu yang yang lawan Sleman yang goal kontroversial itu loh yang berapa meter gak diobsetin itu yang oh yang sempat spiral itu mas ya itu kan itu nah dari situ terus Piala Indonesia ini kan Madura FC lawan Madura United nah dari situ pas main lawan Madura United itu Alhamdulillah lah dapat apa dapat telepon dari Pak Aruna itu suruh gabung Madura United itu selama disana 2 tahun sih Madura United oh berarti sejak 2019 mas ya apa ya 2018 ya 2019 2018 18 19 ya terus dari situ dari Madura kan 2 tahun sana terus terus dipinjamin ke Persi Sulu yang siapa bolanya di apa ada oh di berhentikan covid apa kan ya karena covid ya mas ya di Persi Sulu kan terus dari Persi Sulu itu ke Persi Kabu oh sempat ke Persi Kabu ya mas Govroni ya di Sulu itu piala apa oh piala Menpora piala Menpora piala Menpora itu yang satu grup sama Arema itu kan oh mas Govroni disana bersama Tira Persi Kabu berarti ya pas ajang piala Menpora ya ya itu terus kesini tuh ini ya pas Dewa United itu dicoba sama Persi Kabu terus saya cetakul ke gawangnya Sahar Kinanjar di Dewa itu mas terus saya langsung hubungi sama mas Rendra mas Rendra oh mas Rendra iya itu menjadi awal awal kisah cinta Dewa United dengar mas Govroni ya iya gara-gara membobol gawangnya soalnya anak ini lari-lari terus katanya itu kan katanya mas Rensu gitu terus ditawa ditawain kesinilah di ajak kesini sama mas Rendra gimana mau enggak berarti kontraknya pas per Juni kemarin ya mas ya Juni 2021 kemarin nih kalau tidak salah ya iya Juni 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 sampai Februari ya kalau tidak salah ya Februari 2022 ini ya sampai Februari ini mas lalu kan mas Govroni kan tampil apik ya di Liga 2021 menjadi andalan dengan 14 laga dan 2 gol ya bersama Dewa United itu cukup apik dan sebelum mas akhirnya memperpanjang dengan Dewa United sempat ada apa lirikan dari klub lain atau klub lain yang mendekatin mas gitu adalah mas beberapa tim mendekati tapi saya apa masih masih ingin lah bela Dewa United gitu mas Jan soalnya kan masih apa sama manajemennya suruh disini aja sama manajemen Dewa United gitu mas tadi kan mas mengakui bahwa ada beberapa klub yang mencoba mendekati mas Govroni kira-kira kalau boleh tahu itu semua klub dari klub Liga 1 dan berapa klub mas kira-kira kalau boleh atau kalau boleh dikasih tahu bocoran klubnya oh gak mungkin ya maksudnya bocoran klubnya gak mungkin jangan ya ya ada tadi Liga 1 itu 2 terus Liga 2 itu yang target itu 2 itu yang oh lalu ini kesempatan berarti masuk lolos ke Liga 1 ini berarti kesempatan kedua Mas Govroni ya main di Liga 1 sebelumnya kan tadi bersama di 2017 lalu Alhamdulillah balik lagi ke Liga 1 bersama Dewa United sama itu kan pas di Madura United gojek ya oh Liga 1 ya Gojek waktu 2018 ya Mas di Madura juga ya iya nah kalau berbicara kan tadi Mas udah perpanjang nih udah Madi United lalu akan main di Liga 1 kira-kira harapan Mas bagaimana sih Mas di bersama Dewa United ke depannya kalau boleh tahu harapan saya ya semoga bisa bersaing di Liga 1 2022 2023 2023 ini Mas semoga apa soalnya tim-tim semua bagus semua kan ini pemain-pemainnya juga bagus-bagus semua semua tim kan semoga aja kita apa Liga 1 ini semoga papan atas lah semoga apalagi bakal ketemu klub kelahiran ya Mas ya iya asal kelahiran kira-kira bakal menjadi kesan tersendiri gak sih bagi Mas Bu Froni kan kalau saya catat Mas Bu Froni belum pernah di Malang ya dan kira-kira bagaimana kesannya nanti ketemu Arema FC dengan klub Dewa United ini Mas ada kesan tersendiri gak sih lawan kelahiran gitu Mas kesannya sih ya pengen jukin permainan yang terbaik dan semoga apa di lain-lain kesempatan bisa nanti kedepannya ada kesempatan bersama mubila tanah kelahiran ya Mas amin lalu kan tadi Mas sempat menyinggung nih di Liga 1 2022 banyak klub-klub berat ya kalau gue udah tau yang menurut Mas bakal menjadi sayangan berat Dewa United siapa Mas kalau dari Bursa Trapers sekarang yang menurut Mas wah ini menjadi waspada nih kalau klub ini jadi sayangan berat nih menurut Mas siapa yang menurut Mas yang promosi sekarang juga ini kan sekarang bagus-bagus semua pemainnya kan Solo juga bagus semua tim sekarang juga bagus semua itu Mas sudah banyak yang ini kan ambil-ambil sini sana situ tapi pemain-main yang kelas semua semua tim saingannya juga berat semua Mas kita berarti di pospadai dan berat semua Mas tim-tim Liga 1 ya lalu sekedar info mas sekedar info bola supporters seperti kita ketau ya Mas Dewa United telah mendatang beberapa pemainnya seperti Isan Kurniawan Asep Berlian Dias Angga Nifta Anwarstani dan Sudeng FND menurut bagaimana komentar Mas melihat pergerakan atau kehadiran pemain-pemain baru ini dan apa harapannya Mas untuk Dewa United dan bersama Mas Putroni ya menurut saya sih ini kan masih apa masih persiapan mungkin habis lebaran semua pemain sudah kumpul semua sih kayaknya Mas yang management sudah apa sudah kontak-kontak semua pemain mungkin habis lebaran kita kumpul semuanya kayaknya itu terima kasih sudah menonton silahkan subscribe like dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati